Indonesia berdoa Haleluya! 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 Dengan tema Indonesia berdoa Kenapa Indonesia berdoa? Mungkin Ibu Cecilia bisa menceritakan Kenapa kita perlu berdoa di 400 kota dan dipusatkan di Jakarta Silahkan Ibu Cecilia Terima kasih Pak Anton Jadi yang melatar balas kami Kenapa perlu diadakannya Indonesia berdoa Yang pertama ini visi, ini pimpinan, tuntunan dari Tuhan Yang kami panitia tangkap Kami juga merasakan bahwa situasi global Situasi secara internasional Misalnya Perang Rusia, Ukraina Terus Perang Israel, Hamas dan sebagainya Itu juga berdampak secara tidak langsung ke Indonesia Sekarang kan globalisasi Kemudian juga kita bersyukur Buat kepemimpinan Presiden Jokowi Yang hampir selesai selama 10 tahun Ya, suka atau tidak suka Setuju atau tidak setuju Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Indonesia sudah diberkati oleh Tuhan Meskipun masih banyak masalah yang harus diselesaikan Nah, itu yang perlu kita doakan terus menerus Dengan kepemimpinan Pak Jokowi mau berakhir Tentunya kepemimpinan Pak Prabowo akan mulai Biar Pak Jokowi finishing well Pak Prabowo starting well Terus kemudian juga pelaksanaan Pilkada Yang akan diadakan bulan November Di 501 kota Untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota Dan wakil-wakilnya Buat kita pemilihan Pilkada itu sangat-sangat penting Nah, itu perlu didoakan secara sumut-sumut Ya, intinya begitu Pak Anton Ya, Indonesia kelihatannya baik-baik saja Tapi kalau kita lihat di media sosial Banyak sekali pergunjingan, pertikaian Mendiskreditkan pemerintah, mendiskreditkan orang-orang tertentu Seakan-akan kita melihat di TV, di media sosial Banyak sekali pertentangan Dan kalau ini terus dieskalasi Mungkin kita akan mengalami yang namanya perpecahan Bahkan pertumbuhan darah Oleh sebab itu kita perlu berdoa Supaya Indonesia memiliki kedamaian Indonesia memiliki masa depan yang cerah Karena dengan kesatuan dan persatuan Di antara elit-elit politik Kita akan mengalami pembangunan yang berkelanjutan Nah, gereja bertanggung jawab Pak Yaptong mungkin bisa menjelaskan Bagaimana perangan gereja Di dalam kesatuan dan persatuan Untuk mendukung pembangunan Silahkan Pak Yaptong Ya, kita tahu semua bahwa Indonesia ini bisa jadi seperti sekarang ini Itu perang anak-anak Tuhan yang berdoa Melalui gereja pasir masing itu Sangat-sangat besar Kita melihat bahwa Kemajuan yang terjadi di Indonesia ini Didukung oleh Hampir semua umat Kristiani di Indonesia ini Jadi Perang doa bagi bangsa dan negara ini Sangat penting dan perlu sekali Khususnya untuk pemimpin-pemimpin baru nanti ya Di Birodek Kebimpinan Presiden Prabowo nanti Itu akan sangat membutuhkan Doa-doa dari Kita semua Maka itu Kita Yang apa Yang Menerima over Bersanggali Tuhan Untuk berdoa bagi Indonesia Kita bergerak terus Doa bagi Indonesia Jadi tidak hanya untuk kali ini Tapi ini akan bergulir terus Setuju dengan apa yang Tuhan inginkan nanti Jadi Biasalah Di samping itu Bukan secara ruhani Itu banyak gereja-gereja Sudah dapat tuntunan Tuhan Khususnya dari grup PGPI Dari mungkin DPI Segala kan Sudah dapat tuntunan Tuhan Bahwa Untuk terjadinya Kuwayan jiwa Besar-besaran Maka gereja Harus bersatu Harus uniti Makanya kami Panggitia Memfasilitasi Adanya gerakan Doa Dalam kesatuan Tuhan Untuk menuju Indonesia Yang lebih baik Lebih baik Indonesia Yang ditransformasi Jadi Kami mengharapkan Partisipasi Dukungan Dari semua Hamba-hamba Tuhan Kami juga mengucap syukur Melalui Ketua Umum PGI Pak Kumar Kutom Kemudian juga Ketua Umum Pimpinan-pimpinan PGRI Kemudian disini Kebetulan ada Pak Anton Dan juga Pak Nusrimas Yang selama ini Menampingi Pangitia Dan juga Pimpinan PGPI Karena Pak Kiki Juga dari PGPI Dan juga dari Aras-aras Nasional Lainnya Kemudian dari CDN Dari Maikum Dari Nawacita Sinergi Indonesia Itu Mendukung Gerakan Doa Dalam Kesatuan Tuhan Kristus Menuju Transformasi Bangsa Ya Di tengah-tengah kita ada Bapak Maruli Dan Bapak Jul Pikar Mereka 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 adalah Orang-orang yang Memobilisasi 400 kota Di Indonesia Doa di Jakarta Sudah biasa Tapi bagaimana Menyatukan 400 kota Dari berbagai gereja Dari berbagai sinode Ya Di Indonesia Barat Indonesia Tengah Dan Indonesia Timur Semuanya sudah Mulai terjalin Ya Dari sejak Jaringan Doa Nasional National Prayer Conference 2003 National Prayer Conference 2005 Yang kita kenal dengan 555 National Prayer Conference Dan kemudian World Prayer Assembly Tahun 2012 Jaringan 400 kota ini Sudah terbentuk Dan kita akan memulai lagi Di tahun 2024 Mungkin Pak Maruli Dan Pak Jul Bisa Memberikan informasi Tentang Perkembangan Mobilisasi Di 400 kota Bagi persilahkan Baik Nanti Pak Jul Menambahkan Kita akan berkolaborasi Jadi Apa yang akan Kita lakukan Hari ini Mobilisasi Yang kita lakukan Itu Lebih ke arah Bagaimana Mempersatukan Mengaitkan Semua simpul-simpul Yang selama ini Sudah terjalin Lalu Memobilisasi Kembali Untuk berdoa Buat bangsa ini Hal yang paling penting Adalah Jakarta sendiri Sewaktu kita Menjadi Pusat Atau Puncak acara Tidak akan Menjadi efektif Jika Kota-kota lain Tidak dilibatkan Dan pada Kesempatan ini Kita memobilisasi Dan kita Menggerakkan Walaupun Pusat acaranya Di Jakarta Tetapi kita Percaya Seluruh Stakeholder Bangsa ini Mulai dari Timur Sampai ke Barat Mengambil bagian Berdoa Untuk bangsa ini Dan semua Jaringan-jaringan Di 400 kota ini Kita akan terus Back to back Artinya Bahu-membahu Untuk kita Melihat bahwa Acara ini Bisa terselenggara Dengan baik Itu yang ingin Saya sampaikan Saya rasa Pak Jum bisa menambahkan Ya Kita akan tetap Koordinasi Untuk mobilisasi Wasa Atau umat Dengan Bekerjasama Dengan lembaga-lembaga Kristen Dan kita akan Buat juga Pertemuan yang khusus Supaya Kediatan ini Boleh Betul-betul Bermasyarakat Sehingga Lewat Lembaga-lembaga Dan juga Kereja-kereja lokal Yang akan Terlibat dalam Mobilisasi Masa ini Bisa Berjalan dengan Baik Kita percaya Dengan Bersatu hati Dengan keribuan hati kita Supaya Indonesia Diberkanti Dan dipulihkan Biarlah Kederaikan Indonesia berdua ini Betul-betul Dari hati kita Bersama Itu saja Pak Terima kasih Di penghujung Konfrensif Karsini Tadi Bapak-bapak Sengaja diundang Di biaya awal Untuk mendengarkan Lagu tema Indonesia berdua Di kiri saya Ada Bapak Lantara Syokin Lagu tema itu Dikompus oleh Bapak Santoso Bungu Wijoyo Jadi Kita Mendengarkan Apa yang menjadi Inspirasi Dari Pencipta lagu Dan bagaimana Pak Patris Yang mungkin Bisa menangkapnya Silahkan Saya memang Membidangi Untuk bagian Nanti yang Menyanyi Memang Lagunya Menentu hati Dan membawa Setiap orang Kalau orang Nyanyi itu Dia Enggak Mengalian Pelahang Gereja Dia Memparahkan Hatinya Dalam Kata-kata Dalam Pujian Yang membawa Kita Peregahkan Diri Meninggikan Tuhan Dan berdoa Di bangsa Indonesia Jadi lagu Akan Lebih Buker Menda Orang Bersatu Hati Dan kita Berdoa Terima kasih Perlu saya sampaikan Permintaan maaf Dari Ketua Umum Panitian Doa Bagi Bangsa Pendeta Kiki Cahyadi Yang tadi Berkotbah Beliau Tidak bisa Lanjut Karena ada Belayanan Yang harus Dinerjakan Jadi Mohon Dimaafkan Dan Apabila ada pertanyaan Singkat Mungkin Satu dua Pertanyaan Silahkan Pak Ronald Saya mengucapkan Dari 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 Tentang Bagaimana Doa Ada Jakarta Ada Presiden Jokowi Presiden Jokowi Dalam Hitungan Hari Saja Ini Akan Ada Pusat Kegiatan Di Ibu Kota Nusantara Nah Kalau Kita Kaitkan Kalau Kita Samungkan Kenapa Enggak Dari Kaitan Pusat Doanya Di Ibu Kota Nusantara Ada Alasan Tertutu Atau Mungkin Karena Karena Semoga Lebih Tergadar Jokowi Sudah Membangun Ini Apalagi Nanti 17 Alkhusus Katanya Ada RUT Cuma Berikan Di Ibu Nusantara Kenapa Doa Itu Dikini Misalnya Kalau Lihat Kita Mau Taat Kepada Pemerintah Kan Kita Kita Taat Kepada Tuhan Dan Pemerintah Pemerintah Kita Lihat Konstitusi Kita Jadi Kenapa Tidak Dikini Di Ibu Kota Nusantara Terima Kasih Saya Jawab Pak Tak Jadi Supaya Kita Ketahui Upacara 17 Alkhusus Diadakan Di IKN Nusantara Dan Ibu Kota Jakarta Terima Kasih Pak Tuh Pertanyaannya Jadi Yang Pertama Infrastrukturnya Belum Selengkap Di Yang Berdua Di IKN Juga Nanti Akan Diadakan Apa Namanya Zoom Dengan Kita Jadi Dan Kita Melihat Juga Apa Namanya Kemampuan Di daerah Tentu Bidah Setiap Daerah Dan Kita Melihat Disana Mungkin Apa Namanya Resource Terbatas Kan Ubaru Jadi Mungkin Tahun-tahun Yang Hadakan Kita Pasti Akan Diadakan Di Tapi Untuk Saat Ini Karena Kita Juga Ide Yang Tuntunan Dari Tuhan Itu Cukup Waktunya Tidak Terlalu Panjang Kan Ide Tahun Ini Jadi Untuk Sementara Ini Kita Tidak Akan GKM GKM Juga Diadakan Termasuk Di 400 Kota Itu Bersisi Mau Tampak Ada Pertanyaan lagi Silahkan Ibu Ibu Berudah Agda Agda Selam Barah Hanban Ibu 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 Bumpa Bumpa Cukup menarik Indonesia Mau Berdoa Bagi Bangsa Ibu Jadi yang termotivasi saya ingin menanyakan 400 kota itu bukan sesuatu yang mudah tentunya Terinspirasi dari hal apa ya Bapak Ibu Pendeta Ambayang 400 kota ingin melaksanakan doa bersama Caranya bagaimana untuk bisa menjatuhkan 400 kota itu Supaya datang di Kelapa Gading Jakarta acaranya ya Pak Uli Itu yang pertama, yang kedua dari apa yang ingin dicapai Indonesia berdoa Mau melakukan hal itu, kenapa ingin melakukan hal itu? Itu saja, terima kasih Yuk sekaligus ya Pak Menteri Iban Terima kasih, organisasi saja saja Karena ada ya, protok doanya yang akan doa nanti untuk kita Jadi apabila saya akan doakan gitu Jadi terima kasih Terima kasih, saya kira Ibu Cecil yang bisa menjawab Untuk 400 kota Karena kan tema kita kan Indonesia berdoa Rasanya kurang cocok kalau yang berdoa cuma Jakarta Jadi kita bikin kan, memang idealnya kan 514 kota kali ya 514 kota Seperti pilkanda kan Cuman ya kita antisipasi Ada beberapa daerah-daerah tertentu Yang mungkin tidak bisa mengandakan Ya puji Tuhan Jaringan-jaringan dari jaringan doa nasional Dan juga dari gereja-gereja lainnya Itu udah bisa menjangkau Sekitar 400 kota Dari Indonesia Timur Itu sudah dihubungin 201 kota Kemudian barat sama tengah ya sekarang 200 Jadilah 400 Ya diharapkan masih ada tambahan-tambahan Sehingga bisa mencapai 500 Dan ini 400 kota berdoa itu Cukup menarik perhatian Pak Jokowi Kalau benar-benar Indonesia berdoa Karena ini representasi dari Indonesia kan Kalau 400 kota bisa serempat berdoa Yang kedua pokok-pokok dua ada Nanti Pak Yeri bisa tolong untuk ini Bisa berluaskan Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Ya, 400 kota itu Mereka lakukan di gereja Di tempat-tempat pertemuan Di kota 400 kota itu Jadi bukan orang daerah Datang ke Indonesia sebagai perwakilan Bukan Jadi bukan datang ke Jakarta Jadi mereka ada di kota masing-masing Bahkan di beberapa kota Penyelenggarannya juga bisa lebih dari satu tempat Ya, karena Dari Anitia laporan Ada satu kota Ya, ada dua tiga gereja yang bersedia Menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Ya, jadi Kita berbahagia Karena ternyata Gereja-gereja Indonesia Bisa bersama-sama bersatu Ya, ada FUKRI yang kita tahu Ada PGI, PGLI, PGPI Lala Keselamatan, Advent, Praktis dan Gereja Ortodok Plus KWI, Katolik Ya, ini semua sudah bersatu Dan sering mengadakan kegiatan bersama Ya, melalui doa bagi bangsa Indonesia berdoa Pada kesempatan ini Kita nyatakan Umat Kristen Sebagai warga negara Indonesia Mencintai bangsa Indonesia Sebagai akar rumput Berdoa Untuk kemajuan Indonesia Saya kira cukup Sekian Untuk pertemuan hari ini Kompensitas hari ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih